Setelah beberapa waktu pihak Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapin melakukan verifikasi faktual terhadap beberapa partai politik, kini agenda yang sama kembali dilaksanakan oleh KPU kepada Parpol PDIP Kabupaten Tapin, di mana kegiatan verifikasi tersebut sebagai salah satu persyaratan Parpol untuk menjadi peserta pemilu tahun 2019 mendatang. Dalam kesempatan tersebut, Ketua KPU Kabupaten Tapin Haji Aminuddin yang tergabung dalam Tim 2 Verifikasi Faktual Parpol mengatakan, pelaksanaan verifikasi ini tidak hanya dilakukan kepada Parpol yang baru, melainkan kepada semua Parpol lama yang telah melaksanakan verifikasi faktual pada pemilu 2014 lalu. Harus melaksanakan apa yang direkomendasikan oleh MK tentang verifikasi parpol yang lama harus sama-sama di verifikasi. Kemudian KPU sudah melakukan verifikasi faktual ini mulai tanggal 20 kemarin dan sampai tanggal 1 besok. Tapi insya Allah, hari ini sudah berakhir kita, Kabupaten Tapin ini, di tanggal 31 ini. Sementara terkait data yang diverifikasi oleh pihak KPU kepada Parpol yang ada di wilayah Kabupaten tersebut, diantaranya keberadaan kantor sekretariat, kepengurusan Parpol, keterwakilan 30 persen perempuan dalam Parpol, serta kartu anggota Parpol. Sementara terkait hasil verifikasi faktual Parpol yang telah dilaksanakan, pihak KPU Kabupaten Tapin akan mengumumkannya pada tanggal 2 Februari 2018. Sedangkan jika terdapat Parpol yang tidak memiliki kelengkapan berkasnya, maka pihak KPU akan memberi waktu kepada Parpol bersangkutan untuk segera memperbaiki dan melengkapinya. Arief, Tapin TV melaporkan. Terima kasih telah menonton!